Halo guys, selamat datang kembali di channel saya GNA Diary Hari ini saya nak membuat Marmer coklat kukus Yang lembut Dan sangat sedap Kalian mesti coba dekat rumah ya guys Sebelum kita mulakan video ini Jangan lupa like dan subscribe GNA Diary Dan aktifkan tombol lonceng dekat tepi kanan itu ya guys Supaya tahu Resipi-resipi simple daripada saya Oke guys Enjoy this video Bahan-bahan yang kita perlukan 7 sudu tepung serba guna 7 sudu gula 2 butir telur 1 pak santan siap pakai Es pi Baking powder Pasta coklat Dan Bumbuk vanili Langkah pertama Kita siapkan bekas Masukkan telur Gula Gula Es pi Kita mixer Guna speed paling tinggi Sampai putih Sampai putih pekat Sampai putih pekat macam ini Langkah kedua Kita ambil penapis Atau saringan Kita masukkan tepung serba guna Baking powder Dan bumbuk vanili Kita ayak Supaya tak ada apa-apa yang berketul Kita mixer balik Guna speed medium Untuk langkah ketiga Kita masukkan Santan siap pakai Kita mixer balik Guna speed medium Lepas tu Kita ambil spatula Pastikan Semua bahan tercampur ya guys Langkah selanjutnya Kita ambil Sikit bahagian Daripada adonan tu Kita tambahkan Pasta coklat Kita kacau terus Sampai semua tercampur Siapkan acuan Atau cetakan Saya guna cetakan puding Yang sudah saya olesi Guna butter Lepas tu Masukkan separuh Daripada adonan putih Untuk langkah selanjutnya Atau layer selanjutnya Kita masukkan Separuh Daripada adonan coklat Selanjutnya Masukkan semua balance Daripada adonan putih Tadi Untuk last kali Masukkan balance Daripada adonan coklat Kita ambil Tusuk satai Lepas tu Kita buat Line macam ni Tengok dekat video ya guys Kita kukus Selama 30 minit Guna api sedang Selepas 30 minit Boleh kita angkat ya guys Kita biarkan dulu Supaya uap panas tu berkurang Baru kita keluarkan Daripada acuan Atau cetakan ya guys Selepas panas tu Sudah berkurang Dan kuih pun dah sejuk Kita ambil pisau Kita potong Sesuai selera ya guys Taraaa Marmer coklat kukus Sudah jadi Nyami Sangat lembut kan guys Kalian boleh tengok Daripada video ini Dan Kalian mesti coba Dekat rumah ya Untuk kuih ini Kalau sudah saya potong Menjadi 28 pieces ya guys Thanks for watching guys See you on my next video Thank you Bye 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 Bye